Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat Kali ini kita akan belajar IPAS bab 8 Bumiku sayang, bumiku malang, topik A, bumi berubah Setiap hari kita akan mengalami perubahan Tinggi yang bertambah, umur yang semakin dewasa Ternyata perubahan tidak hanya dialami oleh manusia lho Bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan Bumi yang kita tinggali sekarang berbeda dengan bumi ketika kita masih bayi Apa saja ya perubahan yang terjadi di bumi? Mengapa bumi bisa berubah? Yuk kita pelajari bersama dalam bab ini Tujuan pembelajaran 1. Mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia Dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi 2. Mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan 3. Memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial 4. Kemasyarakatan dan ekonomi Perhatikan percakapan berikut Kalian tahu tidak? Dulu ada toko roti yang enak disini Loh, sekarang kenapa tokonya sudah tidak ada? Toto ayahku, tokonya roboh karena gempa 10 tahun yang lalu Bumi selalu mengalami perubahan Perubahan ini bisa terjadi secara alami dan tanpa peran dari manusia Penyebabnya yaitu peristiwa alam Peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia Sehingga kita tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut Banyak sekali contoh peristiwa alam Beberapa peristiwa alam yang paling sering terjadi dan berbahaya adalah gempa bumi Gunung meletus dan gelombang tsunami Peristiwa alam bisa terjadi karena aktivitas yang ada di dalam bumi Sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia hanya dengan mata Contohnya gempa bumi dan gelombang tsunami Bisa juga karena aktivitas yang terjadi di bagian luar bumi Dan terdapat tanda-tanda yang bisa kita amati Misalnya gunung meletus, angin puting beliung, dan badai Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana alam Salah satu bencana alam yang sering terjadi yaitu gempa bumi Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui tiga lempeng tektonik Yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik Jika dua lempeng bertemu di suatu sesar, keduanya bisa bergerak saling menjauhi, saling mendekati, atau saling bergeser Biasanya gerakan ini tidak dapat dirasakan manusia Ada saatnya gerakan lempeng ini saling mengunci Sehingga terjadi kumpulan energi yang berlangsung terus menerus Lalu batuan pada lempeng tektonik tidak kuat menahan gerakan tersebut Sehingga terjadi pelepasan energi yang mendadak Saat itulah terjadi peristiwa yang disebut gempa bumi Gempa bumi juga bisa diakibatkan oleh aktivitas gunung api Saat gunung api melakukan aktivitas vulkanik yaitu erupsi Gunung api akan mengeluarkan awan panas, hujan abu, lava, gas beracun, dan banjir lahir Gempa bumi dan letusan gunung api dapat mengakibatkan bencana alam lain Contohnya tsunami Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan Penyebab tsunami paling banyak dikarenakan gempa bumi di dasar laut Gempa bumi tersebut mengakibatkan rangkaian gelombang laut Yang mampu menjalar dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam Ketika gelombang sampai daratan akan menyapu dan menghancurkan semua yang dilewati Apa yang sudah aku pelajari? 1. Bumi selalu mengalami perubahan Perubahan bisa terjadi karena peristiwa alam yaitu aktivitas yang ada di dalam bumi 2. Bumi berubah karena faktor alam dan hal ini tidak dapat dicegah oleh manusia 3. Peristiwa alam bisa menjadi bencana alam jika menimbulkan kerusakan dan korban jiwa 4. Bencana alam bisa berupa kejadian gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor Mari refleksikan 1. Apa penyebab peristiwa alam berubah menjadi bencana alam? 2. Apa saja peristiwa alam yang termasuk bencana alam? 3. Mengapa Indonesia termasuk negara yang rawan bencana alam terutama gempa bumi? 4. Apa saja dampak dari bencana alam terhadap kehidupan manusia? 5. Apa yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman atau keluarga yang terkena bencana alam? Setelah teman-teman selesai merefleksikan Coba cocokkan jawabannya Dengan slide setelah ini ya 5. Berikut ini ya 6. Berikut ini ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton